Ada, ada, ada aja. Ada, ada, ada aja. Boleh aja dibilang ada, ada aja ya. Karena kok bisa-bisanya seorang Farah Queen tadi kita lihat di foto pacarnya orang Amerika. Tapi muncul sama siapa yang tadi. Untuk ada security tadi ya. Tapi itu yang namanya ada-ada aja. Selalu ada aja yang luar biasa. Dan semoga kemampuan, keahlian dan juga passion seorang Farah Queen ini bisa tetap memotivasi kita yang punya cita-cita. Kok bisa ya dari seorang Farah bisa terbang kemana-mana berdasarkan kemampuan chefnya. Tapi itu bermula dari networking yang kamu punya. Jadi akhirnya semua tuh harus bisa berkembang. Jadi gak bisa stuck di situ aja. Kemampuan seorang Farah Queen yang spesialitynya lebih kepada dessert. Tapi kalau kamu sendiri selalu mengimprove atau membuat inovasi-inovasi bikin dessert apalagi itu tetap terus jalan gak sih? Kalau saya tuh teh kebanyakan dapat inspirasi dari keliling, dari jalan-jalan itu kan pasti kita nyobain makanan yang baru, bahan yang baru. Tastenya, apa, bikin apa gitu. Tapi yang bener-bener bikin saya terinspirasi waktu ke Peru. Orang Peru ini, mereka itu cuma 10 tahun terakhir ini loh. Mereka bener-bener kayak menghargai semua bahan-bahan yang ada dari negara mereka. Jadi itu yang mereka kelola, yang mereka bikin naik derajatnya. Sekarang mereka cinta sekali sama masakan dan produk dari negeri sendiri. Tapi memang karena kualitasnya superb. Apa makanan khas Peru yang kamu suka? Banyak, ada yang namanya ceviche, sebetulnya itu dari irisan ikan mentah ya. Dikasih kayak lemon dan sebagainya. Nah terus ada satu lagi yang mereka di sana populer sekali namanya lukuma. Lukuma itu buah ternyata kita di Indonesia punya. Namanya di sini alkesah atau sawo mentega. Oh sawo, ya ampun ya bener-bener. Gak usah jauh ke Peru kita juga ada ya. Iya jadi waktu itu kan saya suka sekali ya taruh di Instagram semua orang bilang, Loh Kak Farah itu mah buah jigong. Kalau di dekat rumah saya banyak. Nah itu di sana mereka jadiin cake, jadiin mousse, jadiin ice cream, jadiin macem-macem. Bisa jadi dessert juga. Exactly dan akhirnya kita juga punya. Iya. Jadi bener-bener sekarang kita semua harus bisa menghargai. Bukan hanya bangga dengan masakan Indonesia tapi masakan kita itu harus diakui sama dunia. Banget. Dan itu caranya kita harus bener-bener bangga dan kita harus memperhatikan kualitas dari produk dan juga masakan yang kita sajikan. Yang penting ada ini apa, coba untuk ya berinnovasi lah. Keberadaan seorang para queen berbeda lagi dengan keberadaan seorang chef yang datang jauh dari pulau seberang. Tapi kemampuannya tidak hanya sekedar jadi juru masak saja tapi juga katanya bisa jadi mendesain baju dan juga seorang guru. Benarka demikian langsung saja kita sama inilah dia Agus Sasi Rangan. Mari chef. Halo apa kabar. Selamat siap dan selamat datang. Terima kasih. Ada-ada aja dan ini ada. Wow. Hai aku. Gak kelihatan ya coba saya boleh minta Farah untuk berdiri dan juga mas Agus boleh berdiri. Jalan. Oke ya. Saya kayak anak bawang kan disini ya. Apa kelebihan dari seorang chef Gazzali Rahman betul chef Agus Gazzali Rahman? Namanya sih sebenarnya Agus Gazzali Rahman. Agus Gazzali Rahman. Tapi sekarang lebih dikenal Agus Sasi Rangan. Oh oke. Sasi Rangan itu diambil dari nama kain khas Kalimantan Selatan. Oh gitu. Jadi saya itu basically kan saya duta wisata dan saya pengen memperkenalkan kain daerah itu melalui masak. Oh cakep banget. Saya selalu suka dengan segala sesuatu yang memperkai apa yang kita miliki. Betul. Oh jadi sebetulnya nama Sasi Rangan itu adalah dari? Kain khas Banjarmasin. Kain khas Banjarmasin. Ya. Ini? Seperti yang saya pakai ini motifnya namanya kelabang atau halilipan kalau bahasa Banjar. Oh oke. Kelabang. Ini? Ya. Kelabang itu kan kalajengking. Kelabang. Kayak kaki seribu gitu. Oh iya kaki seribu. Soalnya seribu kan. Memang kamu udah pernah hitung kakinya ada seribu? Enggak sih. Kalau kaki seribu ada yang udah pernah hitung belum kaki seribu kakinya betul-betul ada seribu atau enggak? Gak bisa dihitung soalnya banyak banget kakinya. Oh iya berarti kaki hayal ya. Kaki hayal. Jadi ini motifnya motif kelabang asli dari? Jadi kebetulan saya punya brand usaha namanya Halilipan by Agus Sasi Rangan. Oh oke. Jadi akhirnya kamu untuk mengangkat ciri khas atau juga kelebihan yang dimiliki dari tempat asalmu adalah? Sasi Rangan. Sasi Rangan. Jadi ini maknanya sebenarnya binatang yang cerdik tetapi tidak pernah menyombongkan diri. Oh. Dan itu mungkin kalau dimaknai dalam kehidupan sehari-hari bisa kita menjadi orang hebat maka jangan pernah sombong. Filosofi yang luar biasa, cakep banget. Lalu bagaimana dengan keberadaan menjadi seorang chef? Jadi sebenarnya kalau ditanya kita-kita dari kelas 1 SD itu pengen jadi pilot tapi kebetulan. Beda lagi ya? Beda. Pilot terus? Terus kelas 5 SD itu ditinggal ibu TKW dan dari situ akhirnya saya belajar masak kemudian dilanjutkan. Sendiri? Sendiri jadi lebih. Kebetulan ibu saya juga seorang pedagang kue tradisional. Oke. Jadi banyak sedikitnya sebenarnya kita belajar juga. Terus saya sekolah di SMK ngambil boga. Kebetulan di tahun 2006 itu saya pernah ikut lomba masak seluruh Indonesia dan saya dapat beasiswa kuliah di Malang di jurusan Restoran Service. Wow. Bagus banget dong. Terus bisa dapat beasiswa itu berarti orang-orang pilihan ya gak bisa orang-orang sebarangan. Tapi sebetulnya keinginan Chef Agus sendiri lebih kepada dunia yang mana desainer, kamu bisa dikatakan sebagai desainer juga? Sebenarnya itu, sebenarnya Oktober kemarin saya itu baru nge-launching buku 5 tahun itu 5 profesi sebenarnya. 5 tahun 5 profesi dari? Yang pernah saya jalani. Ya itu yang pertama? Yang pertama itu adalah guru. Saya basically guru. Udah ngajar sekitar 5 sampai 6 tahun. Saya guru SMK. Guru SMK. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Pak guru. Ya siswa. Pak guru. Pak guru. Guru juga para teacher. Guru SMK. Lalu? Kedua Chef. Chef juga. Yang ketiga ya saya kecimbung di dunia fashion juga. Oke. Stalika yang saya sirangan. Medesain juga. Desainer. Terus yang keempat saya juga sebenarnya bisnis juga. Jadi saya ada beberapa rumah makan di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Sebenarnya saya juga penulis buku. Udah 6 buku yang saya tulis. Terus yang terakhir, Intertensi. Jadi saya juga ngisi beberapa program. TV ada. Tapi kalau kamu sendiri dari kelima profesi ini kamu mau kemana tujuannya? Sebenarnya sih dari lima profesi itu saya semuanya suka ya. Saya melakukan itu dari hati. Oke. Cuma yang penting sih sekarang itu lebih ke food and fashion sih. Gimana caranya mengkolaborasikan antara masak dan sasirangan tadi. Oke. Mungkin nextnya mungkin punya. Misalnya di bawah restoran di atasnya butik misalnya. Oh cakep banget. Sampingnya kelas sekolah. Buat tempat kelas ya. Bisa luar biasa. Ini inovasi yang cakep banget sih buat saya. televisius wideum. P �êng3 bahasa. Yayits memengaruhi. Ini loh. P dajaran.